selamat menikmati 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 lompat mau singgah ke base atau ke tiang hingkap kita biasanya juga melakukan gerakan melompat yang didalamnya lompatan itu ada gerakan melayang Oke paham sampai disini kalian ini melupakan contoh pola gerak dominan mengayun Hai yang ini gerakan mengayun bola dari bawah Hai yang sebelah sini merupakan gerakan mengayun bola dari atas ini mengayun bola ke bawah ini mengayun bola ke atas dan ini merupakan gerak dasar melayang di udara ketika kita lompatkan kita ada gerakan melayang melayang adalah posisi dimana tubuh kita berada di udara oke Hai mengenal gerakan senam Hai kalian masih ingat setiap kita akan melakukan senam kita wajib apa yang pertama melakukan pemanasan yang kedua ada gerakan inti atau gerakan senam itu dan yang ketiga ada gerakan pendinginan nah ini yang pertama pemanasan gerakan inti dan pendinginan ini wajib dilakukan setiap kita melakukan olahraga bukan hanya senam saja tapi setiap kita melakukan olahraga mau bersepeda mau sepak bola mau bulu tangkis kita wajib melakukan tiga gerakan ini gerakan intinya yaitu permainan olahraga itu sendiri pemanasan dan pendinginannya gerakannya sama di setiap cabang olahraga pemanasan bermanfaat untuk membuat tubuh kita siap dalam melakukan gerakan inti contohnya gerakan seperti ini biasanya kalau di sekolah kita baris dulu kemudian kita melakukan pemanasan Hai gerakan inti memerlukan kekuatan dan kecepatan otot Hai jadi kalau kita tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu dikhawatirkan akan terjadi cedera kalau kita melakukan gerakan inti yang memerlukan kekuatan dan kecepatan otot pendinginan membuat tubuh kita berangsur-angsur normal kembali ketika gerakan itu wajib dilakukan secara berurutan tidak boleh dibolak balik pendinginan seperti ini gerakannya biasanya kita duduk di tempat yang terduk kemudian kemudian kita melakukan sebuah perengkangan agar otot-otot kita yang dilakukan atau setelah kita melakukan kerja otot-ototnya kembali lentur dan nanti setelah peninginan kita tidak terkena cedera yaitu kram atau ketegangan terhadap otot-otot kita Hai selanjutnya adalah gerakan sikap kapal terbang gerakannya seperti ini berdiri dengan satu kaki kemudian membuka kedua lengan kita dirantangkan untuk menjaga keseimbangan dan mengangkat satu kaki kemudian ditarik ke belakang Hai gerakannya seperti ini yang pertama lakukan gerakan sikap kapal terbang tetaplah berdiri dengan satu kaki condongkan badan lurus ke depan jadi pandang badannya harus lurus kaki yang lain diangkat lurus ke belakang kedua lengan direntangkan ke samping jagalah keseimbangan jangan sampai terjatuh melakukan dengan kaki tumpu secara bergantian kalau kita sudah bisa melakukan dengan kaki kanan selanjutnya kita belajar untuk menjaga keseimbangan dengan memelakukan dengan kaki kiri Hai coba nanti kalian lakukan di rumah selama 30 detik dulu kira-kira kalian bisa apa enggak kalau belum bisa lakukan dengan 10 detik dulu diusahakan tubuhnya seperti ini ya lurus nggak boleh kakinya turun ke bawah sini biasanya usahakan lurus dulu Oke rangkaian gerakan yang dilakukan di atas meliputi gerakan berlari tolakan melayang dan mendarat gerakan mendarat dilakukan menggunakan kedua kaki agar agar tumbuhannya menjadi lebih kuat jadi ketika mendarat menggunakan kedua kaki secara bersamaan kemudian lututnya mengepir dan melakukan daratan menggunakan ujung kaki terlebih dahulu Oke kerakannya seperti di gambar ini ketika lakukan mendarat manfaatnya kalau kita menggunakan kedua kaki kita itu akan menjadikan tumbuhan kita menjadi lebih kuat Oke lanjut Oke hari ini pembelajarannya sudah selesai kesimpulannya tadi kita belajar mengenai pola gerak dominan meliputi gerak keseimbangan keseimbangan tadi dibagi menjadi dua ada gerak keseimbangan statis dan dinamis kemudian kita sudah belajar pola gerak dominan yang berada pada permainan kasti dan pola gerak dominan yang berada pada gerakan lompatan melewati kardus untuk gerakannya silakan dicoba di rumah yang sudah dianjurkan pak bisa tadi dan jangan lupa di rumah tugas kalian dikerjakan ya kerjakan sendiri-sendiri ya jangan yang mengerjakan orangtuanya tetap semangat dalam belajar semoga kalian selalu diberi kemudahan dan kesehatan jangan lupa berbati kedua kepada kedua orangtua kalian mohon maaf apa Pak Firzah dalam penyampaian materinya kurang jelas dan terjadi banyak kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh